Halo anak-anak, kita akan belajar TIK lagi, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan membahas tema 7, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 9, lingkungan di sekitar rumahku. Proyeknya yaitu membuat animasi gerak gambar. Area teknologinya yaitu multimedia. Tapi kita akan membahas mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Kira-kira benda apa saja sih yang terdapat di sekitar kita atau di sekitar rumah kita? Benda hidup dan tak hidup. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Semua benda adalah ciptaan Tuhan. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan, gunakan dan pelihara benda-benda tersebut. Tanpa benda-benda itu, hidup kita akan merasa sangat sulit. Dapatkah anak-anak menyebutkan contoh benda hidup dan benda tidak hidup? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Ada bermacam-macam benda yang terdapat di lingkungan sekitar. Mulai dari benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup merupakan sebutan lain dari makhluk hidup. Di dunia ini dikenal tiga jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di sisi lain, dikenal pula benda tak hidup. Benda tak hidup bisa tercipta secara alamiah maupun dibuat oleh manusia. Benda hidup dan benda tak hidup dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Kita perhatikan dulu ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama yaitu bernapas Ciri utama makhluk hidup adalah bernapas. Kegiatan ini sangat penting bagi makhluk hidup untuk tetap hidup. Bernapas adalah kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. Manusia sebagai makhluk hidup bernapas dengan paru-paru. Hewan bernapas dengan cara yang berbeda-beda loh. Hewan mamalia seperti kucing, anjing, gajah, paus, dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Serangga seperti belalang, rayap, nyamuk, dan kupu-kupu bernapas dengan trachea. Sementara ikan seperti ikan lele, ikan arwana, dan ikan koki bernapas dengan insang. Sama dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga bernapas loh. Tumbuhan melakukan pernapasan untuk mendukung proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Pada siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida. Namun, pada malam hari, tumbuhan menghirup oksigen. Ciri-ciri benda hidup yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan Makanan yang dikonsumsi makhluk hidup berguna sebagai penghasil energi dan mendukung perkembangan tubuh. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan-makanannya bernutrisi. Ada pun nutrisi yang diperlukan oleh manusia berupa Karbohidrat yang bisa diperoleh dari nasi, roti, jagung, kentang, dan singkong. Protein yang bisa diperoleh dari hewan dan tumbuhan. Protein dari hewan disebut dengan protein hewani. Contohnya, daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan keju. Sementara protein dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Vitaminnya bisa diperoleh dari buah dan sayur. Mineral yang bisa diperoleh dari buah, sayur, susu, telur, dan daging. Tanaman juga mengkonsumsi makanan. Berbeda dengan hewan dan manusia. Tanaman hijau memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Agar bisa bekerja, proses fotosintesis membutuhkan komponen berupa cahaya, karbondioksida, dan air. Ciri-ciri benda hidup yang ketiga yaitu bergerak. Ciri yang menandakan sebuah benda hidup adalah dapat bergerak. Manusia sebagai malu hidup banyak bergerak, termasuk berjalan, berlari, menulis, berkendara, dan sebagainya. Begitu pula dengan hewan seperti ikan yang berenang, burung yang terbang, atau harimau yang berlari. Sementara, tumbuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan tidak bergerak bebas seperti manusia dan hewan. Gerakan tumbuhan terbatas, misalnya bunga wijayakusumo yang mekar perlahan-lahan pada malam hari dan menjadi kuncup kembali pada siang hari. Contoh lainnya, tanaman putri malu yang menutup daun-daunnya apabila disentuh. Proses menutupnya daun-daun putri malu ini sebagai bentuk pertahanan dirinya. Ciri-ciri benda hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan bayi. Sementara itu, hewan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ada mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya seperti kucing, anjing, kera, beruang, dan gajah. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya burung, ayam, kura-kura, buaya, ikan, dan serangga. Hewan juga dapat berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya cara berkembang biakan amuba. Di sisi lain, tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif atau generatif. Generatif artinya berkembang biak tanpa melakukan perkawinan. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah ubi jalar, jahe, paku, dan singkong. Lalu, tanaman juga bisa berkembang biak dengan cara generatif, yaitu melalui proses perkawinan berupa penyerbukan, pembuahan, kemudian menghasilkan buah dan biji. Contohnya yaitu yang berkembang biak secara generatif, rambutan, bangga, belimbing, dan kelapa. Ciri-ciri benda hidup yang kelima, yaitu tumbuhan. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan juga nutrisi loh. Seperti, manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menjadi tua. Pertumbuhan manusia ditandai dengan perubahan ukuran fisik termasuk. Bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, lingkar kepala juga menjadi bertambah besar. Sementara, pertumbuhan hewan selain tinggi dan berat badan, beberapa hewan yang tumbuh dewasa dapat mengalami perubahan wujud dan sifatnya. Sebagai contoh, berudu yang ketika dewasa menjadi katak. Lalu, pertumbuhan tanaman berbiji mulai dari pertumbuhan sel jantan dan sel betina, kemudian membelah menjadi embryo. Embryo ini akan berkecambah dan memunculkan tunas sebagai tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil ini kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, berbunga, kemudian berbuah, dan kembali menghasilkan biji. Berikutnya adalah benda tak hidup atau benda mati. Selain benda hidup, dikenal pula benda tak hidup atau benda mati. Bedanya dengan benda hidup, benda mati memiliki ciri-ciri tidak memerlukan makanan, tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Meski demikian, keberadaan benda mati sangat penting bagi kehidupan kita. Hal ini karena benda tak hidup dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, benda tak hidup bisa muncul secara alami atau dibuat oleh manusia. Benda tak hidup yang berbentuk secara alami misalnya batu, tanah, air, dan barang tambang. Sementara, benda tak hidup yang diciptakan oleh manusia contohnya seperti kendaraan, pakaian, kerabotan, dan peralatan elektronik. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa dan see you dadah, bye-bye.